Hai hadir dalam pelantikan tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari Dr. Elfi Yedi Kepala Puskesmas Batanghari Ketua DPD PPNI Sepropisi Jambi dan Ketua Organisasi Himpunan Profesi pelantikan ini diikuti sebanyak 39 orang anggota DPD PPNI Batanghari baru dan berlangsung secara khidmat Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arief usai menyaksikan pelantikan ini mengharapkan bahwa PPNI ini bisa menjadi tempat atau wadah untuk profesi perawat di Batanghari sehingga mampu meningkatkan kompetensinya dikatakan ketua DPW PPP Jambi ini bahwa tantangan zaman makin kompleks masyarakat ingin penanganan yang cepat dan pegawai yang handal dan tangguk ia harapkan PPNI ini menjadi trigger untuk menciptakan perawat tangguh di Kabupaten Batanghari dan perawat juga harus paham dengan etika profesi kemudian niat awalnya dulu di saat ingin jadi perawat jadi harus siap kemudian Bupati menjelaskan bagi perawat yang bekerja sebagai tenaga kerja sukarela akan diadakan pelatihan guna meningkatkan kesadaran bahwa perawat ada karena masyarakat ada sementara itu untuk mensejahterakan TKS perawat ini akan koordinasi dengan dunia usaha di Batanghari yang membutuhkan tenaga kesehatan bagaimana bisa disalurkan kemudian ada peringkatan penyadaran bahwa kita ada karena masyarakat ada lebih ke etika ya lebih ke etika jadi jangan sampai mereka hanya memperhatikan kompetensi teknisnya jadi interpersonal skill skill mereka bagaimana menghadapi orang bagaimana melayani orang ini harus utuh dia kan karena kadang-kadang kemampuan teknis saja tidak akan menyelesaikan pekerjaan kita tapi kemampuan untuk berkomunikasi kepada orang lain ini akan memudahkan pekerjaan kita bagaimana menekan tenaga TKS perawat ini kita nanti akan berkonderasi ya berkonderasi dengan tembaga usaha dunia usaha yang ada di Batanghari yang membutuhkan tenaga kesehatan bagaimana kita salurkan tidak mungkin pemerintah daerah semua memakai tenaga yang ada dalam pebuyipan ini atau ikatan ini tapi bagaimana mereka bisa mengimplementasikan ilmunya kepada masyarakat tapi melalui dunia usaha nah tapi nunggu keadaan membaiknya kontributor BTV Jambi Indra melaporkan dari Batanghari terima kasih